Pemerintah secara resmi telah meluncurkan program Kartu Prakerja pada 11 April 2020 lalu. Nantinya setiap orang dalam program ini akan mendapatkan dana sebesar 3,55 juta rupiah per bulan. Menko Perekonomian Erangga Hartarto menyebutkan dana itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk biaya pelatihan hingga membeli sembako. Rincian dana dalam Kartu Prakerja terdiri dari biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah. Yakni untuk membeli program yang diinginkan melalui platform digital yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Lalu terdapat insentif sebesar 2,4 juta rupiah yang akan dibayarkan secara angsur selama 4 bulan. Artinya setiap bulan peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan dana sebesar 600 ribu rupiah. Peserta juga akan mendapatkan insentif tambahan setelah menyelesaikan pelatihan dan mengisi survei evaluasi sebesar 150 ribu rupiah untuk 3 kali survei. Seluruhnya akan ditransfer melalui dompet digital.